Menteri Pertanian beserta jajarannya langsung melakukan sidak ke perusahaan importir daging di Jalan Veteran Bintaro. Amran Sulaiman langsung masuk ke dalam ruang pendingin penyimpanan daging untuk mengecek stok daging. Menteri Pertanian memerintahkan pasokan daging harus ditambah karena merupakan instruktif Presiden Joko Widodo. Saat ini sudah ada 8 importir daging yang diperintahkan untuk mengeluarkan pasokan 1000 ton daging dengan total 8.000 ton daging yang harus dijual murah seharga Rp77.000 hingga Rp80.000 per kilogram. Selain itu para importir daging juga diperintahkan untuk menggelar pasar murah.